hai 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 nah ini kadang seperti ini dongkrok banget udah lama temen bertahun-tahun mungkin nah blognya udah naeng-naeng semua hidup seperti ini oke nah oke teman-teman ini motornya dari Bogor ya yang kita restorasi ini catnya sudah selesai nah jadi ini tinggal kita perakitan-perakitan perakitan-perakitan-perakitan nya ya Nah ini diajatnya nanti kita finishing lagi teman-teman tak puji kalau sudah bener-bener selesai gitu ya untuk spare-spare-spare-spare-spare sudah kita beliin semua hampir ada yang baru juga ada yang layak dipakai kita pakai lagi teman-teman ya nah ini ini bos hantingnya atau bos sekok depannya ini kita kasih siang baru dan ini as lengan ayun nya ini ayat-ayatnya skok depan ya nah ini spoknya ini ini nanti kita pasang holder-holdernya di sini teman-teman sini order-holdernya kiri soalnya nantikan kopling manual ya teman-teman jadi gigi rasio 4 ini nah ini ini order-holdernya ini gas fokus gasnya ya untuk perakitan-perakitan secara detail mungkin kita nggak video ini ya soalnya banyak banget yang harus kita selesaiin nanti tunggu finishingnya aja gitu teman-teman ya Nah itu oke salam dua tak salam ya maafi 7880 79 BC sereng oke nanti kita video lagi nah untuk kelistrikannya juga ini sudah kita tata teman-teman ya di bagian sepedonya nih lampu-lampu sepedu terus lampu konektral terus lampu open yang kota ya terus rating-ratingnya penataan ini kabel-kabelnya tinggal ini kita pasang ke si ke bagian sana ya gitu nah ini ini kita penataan kelistrikannya dulu teman-teman kemari kan masih rodanya belum kita pasang ini alhamdulillah sudah kita pasang juga ya nah ini coba kita cek dulu terus kontak ini sudah kita kontak nah udah nyala teman-teman ya bagian kanan bagian juga sudah terus bagian kirinya juga sudah nyala oke eh oke untuk lasonnya juga sudah bisa teman-teman nah ini belum kita pasang soalnya gue masih dalam proses penataan-penataan teman-teman ya nah ini bagian-bagian kenal potnya masih belum kita pasang juga ini nah terus ini kita beli yang baru terus diklaimnya karteng tengkasnya bukan kasih gimana ya bukan kasih disitu nah itu kan kasih disitu katengkas itu beli baru terus ini juga apa tabbingnya beli baru juga nantikan rasio 4 terus kopling manual ya temen-temen ya ini oke oke mantap kan penataannya ya tinggal kasih empat empat udah oke ini udah sinkron semua ya oke mantap untuk teman-teman yang bertahannya pakai holder apa ya bisa main base seperti ini bisa bagus ya jadi nggak ada rongganya terlalu banyak terus koplingnya ini pakai apa ordernya ini kita pakai punya A100 teman-teman teman-teman lebih bagusnya itu pakai L2 sih pakai L2 itu lebih bagus cuman gini Hah cuman barangnya itu telat-telat teman-teman barangnya itu susah banget L2 itu ya ketimbang A100 nah ini adanya A100 A100 juga ini aslinya susah cuman kita masih ada stok Alhamdulillah terus kita pasanglah ini gitu teman-teman ya ya oke ya kan sekelas motor itu akan masih bagus ya Rampingan kiri-kanannya sinkron gitu loh nah oke mungkin itu aja teman-teman ya nah ini nanti kita proses apa nih ya banyak sih masih banyak sekali ini eh 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 tunggu video selanjutnya teman-teman nanti motornya nyala kita videoin lagi gitu oke kopling manualnya dari kiri teman-teman jadi bak kopling ini enggak nggak kita jebol nanti yang jebol bagian kiri ya oke oke teman-teman ini motornya sudah bisa nyala teman-teman ya sepian juga sudah kita pasang terus kita rapiin di bagian eh indikator indikatornya ini juga nyala juga ini masih kotor belum kita bersihkan semua itu nah ini oke jadi tampak dari depan seperti ini ya kan bagus ya tadi kan lebih rapi ya eh eh rapi kan dilihat juga enak koplingnya juga akan enggak ada kompoternya juga bagus gitu oke ini nanti kita mau pasang emblemnya dulu temen-temen ekat-ekat juga sudah kepasang ya kan udah oke semuanya lah kita nyalain dulu temen-temen biar temen-temen bisa tahu ya nyalain dulu oke dalam kondisi netral ini starter yang enggak ada soalnya enggak pakai starter ya kan kau jenain Nah oke Ini nanti kita mau nyetel sekalian uli sampingnya teman-teman ya Soalnya uli sampingnya belum kita setel juga Ini kita setel dulu terus baru epeknya baru kita pasang Nah gitu teman-teman ya Ini kita skip ya tuh videonya Untuk di bagian emblemnya kita pakai Emblemnya pancing punya Yamaha 80 tahun 82 ini Sidi iya pancing pakai pancing Saya kasih pancing nah ini Sidi 82 Soalnya biar lebih bagus Ini aslinya tahunnya kan 190 ya teman-teman Eh 1980 bukan 82 ya Ini adanya pancing kita kasih pancing Soalnya kan bagus juga Kalau pancing itu kan lebih bagus teman-teman ya Oke teman-teman Ini motornya alhamdulillah sudah 100% ya hampir lah Ambil 100% sudah jadi tinggal kita masang sayapnya aja Ini seperti step part yang lain juga sudah kita pasang gitu Listerikan oke motor udah nyala juga Kabel motor oke Speedo speedometer nyala semua indikator juga nyala semua Oke Coba kita nyalkan teman-teman ya Oke Usi netral Wiki kekong Atat Hi iv Ku Hu Oh Ku 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton